Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Mahkamah Konstitusi diminta segera memutuskan judicial review Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang memuat aturan verifikasi partai politik. Keputusan MK tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi partai politik dan KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Jelang dilakukannya verifikasi faktual 15 Desember mendatang. Mahkamah Konstitusi diminta untuk segera memutuskan judicial review Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang memuat aturan verifikasi partai politik. Putusan MK ini akan sangat berpengaruh pada tahapan pemilu yang akan dijalankan Komisi Pemilihan Umum KPU. Tidak hanya itu, keputusan MK akan memberikan kepastian hukum bagi partai politik dan KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Akhir Desember ini tahapan verifikasi telah selesai. Sehingga kita berharap Mahkamah Konstitusi tetap pada pernyataan dukungannya pada saat itu mereka ingin mempercepat persidangan. Nah partai itu harus membagi waktu. Kalau dia hanya fokus ke 80% konsentrasinya kepada verifikasi faktual, dan itu akan mengganggu tahapan politik untuk menuju pemilu kepala daerah 2018 dan untuk 2019 tentunya. Karena penundaan ini cukup lama, kita harus bisa mengeliminir adanya persepsi publik yang berkembang. Persepsi publik yang berkembang apa? Yang pertama, MK bisa dianggap diskriminatif, kemudian kenapa dianggap diskriminatif? Karena mungkin dianggap menguntungkan kelompok tertentu, misalnya partai-partai politik yang sudah pernah ikut pemilu. Sehingga KPU berharap bahwa putusan MK tentang ketentuan tentang perlu tidaknya verifikasi faktual bagi semua partai, atau tetap ketentuannya sebagaimana yang diatur di undang-undang pemilu, itu menjadi sesuatu yang penting. Tahapan pemilu tahun 2019 akan dipengaruhi oleh hasil uji materi undang-undang pemilu yang masih disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Untuk itulah, MK harus segera mengambil keputusan supaya pesta demokrasi terbesar yang akan diikuti oleh masyarakat Indonesia ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena ini kan hak yang paling mendasar, hak untuk berserikat dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Orang ikut pemilu itu hak untuk membangun negaranya masing-masing, dan itu juga termasuk hak. Dan itu hak asasi yang harus dihormati. Tim Ainews melaporkan.